Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Dior seputar pompa hidram jangan lupa tinggalkan subscribe nya nyalakan lonceng nya Dior biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya oke Dior pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan cara atau perakitan klep buang ya klep buang model flank model vertikal ukuran 3 inch atau 3 dim Dior bahan-bahan yang kalian siapkan adalah 2 flank yang pertama flank ini sudah saya sambung pakai dengan Tior ini yang pertama flank 2 biji setelah itu disini flank yang 1 bijinya flank yang 1 nya saya potong saya potong terus saya rapikan setelah saya dirapikan baru di belok atau di cat hingga nanti tampilannya itu bagus gitu lor ya terus setelah itu 2 biji flank ya lor ya 2 biji flank ini 2 biji flank setelah itu kalian sirapkan ini namanya nilon PE lor nilon PE itu lebih kuat daripada telenan nilon PE ketebalannya oke saya ukur dulu lor ya oke ketebalannya ini 1 cm nah ini 1 cm ketebalan nilon PE 1 cm 1 biji lor setelah itu pak karet ya pak karetnya ukuran 6 mili nah ini ini saya 0 dulu ini ukurannya 6 mili lor pak karetnya ukuran 6 mili bahannya dari lembaran rubber sheet setelah itu tiang klepnya tiang klepnya saya model kerucut yang disini adalah karet konveyor karet konveyor itu ada benangnya ini jadi lebih kuat ini tebalnya karet konveyornya 1 mili lor 1 cm lor ya nah ini saya 0 nah ini 1 cm oke dengan ngerucut ini jadi lebar total 5 cm nah ini 5 cm panjang total dengan ini 6 cm ini nilon PE dengan ini as klepnya ini stainless steel dan juga bautnya full stainless jadi tahan karat lor ya nah tahan karat ini panjangnya as klepnya untuk bagian as klepnya panjangnya setengah meter atau 50 cm ya lor ya jadi bentuk kayak gini oke setelah itu baut bautnya stainless juga ini oke besi as klepnya nih stainless untuk as klepnya ini diameternya 10 mili lor nah ini 10 mili nah ya jadi besi 10 nah itu 2 karet ini karet rubber sheet juga dibentuk kayak gini 2 pici terus baut ya ini bautnya loh ini bautnya menggunakan yang menggunakan yang 2 in setengah ini untuk klep buang menggunakan 2 in setengah dan untuk klep hantar nantinya itu pakai 3 in 2 in setengah oke saya 0 saya bentukin nah ini ukurannya nah ini lor begini lor ya 2 in setengah nah ini 2 in setengah ini 2 in setengah ini ada 6 biji lor ada 6 biji setelah itu yang 6 in nah 6 in ini waduh fresh lor gak cukup ini ini 6 in ini gak cukup kali percaya ini yang 6 in ini 2 biji ya 6 in 2 biji terus yang 2 in setengah itu ada 6 biji yang 6 in 2 biji yang 2 in setengah ada 6 biji nah itu T T ada 3 biji yang pertama T2 setelah itu T pakai kuningan di dalamnya disambung terus ini juga pakai pipa juga pipa full ruci KAW semua lor ya full ruci KAW semua ini dilubangi biar lebih kuat nah ini jadi dipasang dimodif kayak gini lor ya banyak jadi tahan karab juga terus double mur ya ini double dread merek UNO ini bagus nanti dipasang kayak gini lor kayak gini yang terakhir nanti disediakan selang juga ini selang tujuannya untuk melapisi stainlessnya biar tidak bergesekan dengan kuningannya jadi asnya nanti dilapisi pakai selang jadi geraknya nanti kayak gini lor seperti ini oke langsung aja kita rakit cara merakitnya cukup mudah dan sederhana kayak gini lor sudah akan ring juga lor ya ring juga jadi cara merakitnya cukup mudah seperti ini lor pertama karetnya setelah karet nilon PE setelah nilon PE baru flank nilon PE agar kuat lalu baut jangan jangan dipasang dulu ini kita pasang kita masukkan kayak gini lor nah diangnya kita masukkan kita masukkan sini oke baru tiang nya tiang tiang clap nya tiang clap nya nanti dikasih ring yang bagian atas yang bagian atas ini dikasih ring dikasih baut ukuran 6 in ini ini baut 5 per 8 panjangnya nanti selamat menikmati selamat menikmati oke sudah selesai kayak gini lor setelah nanti sebelum kita kencangkan nanti itu ini kita setel kiranya pas berada di tengah baru kita kencangkan jadi begitu aja lalu karetnya karet keunter bulat kayak gini ini kita pasang kita masukkan ke sini aja tujuannya nanti agar naik turunnya itu tidak bergesekan langsung dengan kuningannya biar kuningannya itu lebih tahan lama lagi setelah itu kasih ring baru bautnya lor ya bautnya 2 biji nanti dibaut 2 biji lor dikasih baut 2 biji setelah itu kasih ring lagi dan kasih pemberat baru baut lagi dan untuk selangnya selangnya ini nanti dimasukkan di sini apabila pemasangan pemahidramnya itu sudah berhasil maksimal dan sudah berjalan maksimalnya apabila elevasinya itu sudah ketemu naik turunnya itu berapa senti baru nanti di selang ini kita masukkan di bagian tengah sini tujuannya agar stainless dan kuningan ini tidak bergesekan secara langsung biar lebih tahan lama lagi seperti ini full stainless ini baut 5 per 8 jadi bentuk akhir seperti ini bentuk akhirnya ini cukup rapi dan bagus insya Allah ini tahan lama mengingat puluhan tahun nanti tinggal perakitan saja oke jadi itu saja dari sedikit video kali ini cara perakitan kelep buang pompa hidram ukuran 3 inch apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau bermanfaat tinggalkan subscribe jika minat atau pemesanan bisa langsung hubungi kontak WA saya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time terima kasih